selamat pagi perkenalkan nama saya Richard Duzdamekjari NIM 1803 030167 kelas sociologi semester 6 pada kesempatan ini saya akan mereview buku buku pertama yang berjudul politik nuklir senjahtar yang ditulis oleh Andre Futter baik langsung saja meskipun telah berlalu lebih dari 7 dekade sejak penggunaan pertama dan satu-satunya dalam perang senjata nuklir tetap menjadi pusat keamanan internasional di zaman modern dunia seperti sebelumnya ledakan hanya salah satu dari perkiraan 13.355 ledak yang ada saat ini dihitung mulai per Oktober 2020 saya perkirakan jumlahnya jatuh lebih jauh di bulan-bulan mendatang akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan bom nuklir ini bisa menghancurkan kota sebesar apapun dan dimanapun dan bahkan pertukaran nuklir yang sangat terbatas pun dapat membahayakan pemusnahan seluruh masyarakat memang memang beberapa ilmuwan menyarankan penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan musim dingin dan dapat menyebabkan musim dingin nuklir di mana dunia mungkin menderita menderita tahun suhu beku karena kejatuhan radioaktif yang dilepaskan ke atmosfer dan di mana semua bentuk kehidupan akan berjuang untuk bertahan hidup lainnya menyarankan menunjukkan bahwa perang nuklir dapat menyebabkan masyarakat manusia kembali ke zaman batu atau bahkan mengakhiri umat manusia sepenuhnya dalam katakan yang disampaikan oleh Joseph baik prospek perang nuklir sangat mengerikan itu membawa kita bertatap muka tidak hanya dengan kematian tetapi dengan kehancuran peradaban yang membuat hidup kita bermakna itu bahkan mungkin menghancurkan spesies kita tidak ada presiden untuk tantangan itu senjata nuklir hadir untuk kehidupan fisik dan moral kita kebutuhan untuk menghindari skenario bencana ini cukup jelas untuk dilihat semua orang sedangkan ancaman perang nuklir misalnya telah surut sejak tergelap hari-hari perang dingin pada tahun 1945 sampai tahun 1991 potensi bencana penggunaan nuklir ini dampaknya sangat besar untuk dunia bukan hanya di satu sisi bukan hanya di satu bagian dunia tetapi untuk semua faktanya dunia nuklir kita di awal tahun 2020-an bisa dibilang sama berbahayanya dengan titik manapun untuk satu generasi dan bisa dibilang jauh lebih banyak ini sangat penting mengingat fakta paling banyak senjata nuklir modern secara signifikan lebih kuat akurat dan canggih dibandingkan dengan yang digunakan untuk melawan Jepang pada Agustus 1945 dan karena sejumlah besar tidak diluncurkan hanya dengan pemberitahuan beberapa menit meskipun kemajuan dalam kesehatan nuklir dan tindakan pencegahan keamanan pertungguhan nuklir tabu dan berbagi mekanisme kontrol senjata termasuk perjanjian larangan nuklir penting untuk dicatat bahwa tidak ada pertahanan yang dapat diandalkan untuk melawan serangan nuklir artinya nuklir ini adalah senjata yang tidak ada penangkisnya sama pentingnya untuk menjaga agar tidak terlalu percaya diri hanya karena nuklir senjata hanya digunakan dua kali beberapa dekade yang lalu ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan digunakan di masa depan memang mungkin itu satu-satunya cara mencegah penggunaan nuklir di masa depan berarti mengubah perdebatan nuklir dan menyinggirkan dunia ini seluruhnya sejak tahun 1945 8 negara memperoleh dan mempertahankan nuklir kemampuan senjata Amerika Serikat Uni Soviet Tursia Inggris Perancis dan Israel secara luas diyakini memiliki senjata nuklir meskipun tidak secara terbuka mengakui hal ini ada beberapa negara yang telah memperoleh bom dan menyerahkannya seperti Afrika Selatan Belarus Kazakhstan dan Ukraina lima negara pertama yang memperoleh senjata nuklir adalah semua penandatanganan perjanjian pada tahun 1968 tentang non-proliferasi nuklir weapons atau dalam bahasa Inggris nuklir non-profilis Proliferation Treaty atau NPT yang mengakui ini kekuatan sebagai negara senjata nuklir NWS yang secara hukum dapat memiliki nuklir senjata sekarang tetapi harus secara bersamaan mengambil langkah menuju tujuan global perlucutan senjata nuklir India Pakistan Korea Utara yang meninggalkan traktat pada tahun 2003 dan Israel dan Israel tidak secara hukum diakui oleh perjanjian dan tidak pernah bisa berdasarkan format saat ini untuk menjadi negara senjata nuklir diterima harus ada perseratan artinya dalam hal ini karena mereka semua mengembangkan senjata nuklir setelah NPT itu disepakati fakta bahwa sangat sedikit negara yang memilih untuk memperoleh senjata nuklir telah terbukti dipandang sebagai pencapaian yang luar biasa sekitar 191 negara bagian telah menyetujui NPT 186 sebagai non-nuklir weapon states NNWS dengan demikian berjanji tidak akan pernah untuk mengembangkan senjata nuklir dan ada sebagian besar dunia di sana tidak ada senjata nuklir sama sekali terutama di belahan bumi selatan jumlah ini termasuk beberapa negara bagian yang telah memiliki penelitian senjata nuklir program tetapi memutuskan untuk membatalkannya negara-negara itu seperti Argentina Brazil Mesir Libya Selatan Korea Selatan Sweden Syria dan Taiwan Iraq dan Syria yang telah secara paksa dicegah untuk mengejar senjata nuklir yaitu bekas Republik Soviet seperti Belarus Kazakhstan dan Ukraina yang menyerahkan senjata nuklir berdasarkan wilayah mereka setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 dan kasus uniknya yaitu di Afrika Selatan yang membongkar senjata nuklirnya untuk politik internal alasannya di awal 1990-an Korea Utara yang menguji senjata nuklir pertamanya pada tahun 2006 setelah puluhan tahun dihabiskan untuk mencari kemampuan seperti itu adalah satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir pada saat itu pada saat penulisan Iran tidak memiliki nuklir senjata dan masih menjadi anggota NPT tetapi mungkin akan pindah ke posisi yang bisa membuat bom terutama setelah Amerika Serikat menarik diri dari rencana aksi komprehensif bersama yang dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran di Iran pada tahun 2018 bulan Mei meskipun sembilan negara saat ini memiliki senjata nuklir sebagian besar dari jumlah tersebut lebih dari 90% dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika Serikat dan Rusia ini terutama adalah hasil dari perlombaan senjata nuklir Perang Dingin yang pada saat itu dititik nadir persediaan senjata nuklir meningkat menjadi lebih dari 70 ribu banyak yang dilakukan dengan kewaspadaan tinggi dan secara signifikan lebih kuat daripada bom yang dicatukan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 Inggris Perancis dan Cina semuanya memiliki sekitar 200 sampai 300 hulu ledak nuklir